Sepekan pasca penertiban pedagang kaki lima di tiga ruas jalan, lokasi di sekitar Pasar Pasir Gintung dijaga Satpol PP selama 24 jam, untuk menjaga ketertiban dan agar pedagang tidak kembali berdagang di tempat lama. Selasa 19 September 2023, Ahmad Nurizki mengatakan pihaknya menyiagakan 18 orang personel yang bertugas selama 24 jam. Ahmad Nurizki menambahkan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar pedagang kaki lima tidak lagi menempati lokasi yang sudah ditertibkan. Nurizki mengatakan pihaknya sudah melakukan penyisiran dan penataan di sekitar Gang Pisang, Gang Manggis dan di sepanjang bantaran Jalan Imam Bonjol. Menjelang pembangunan Pasar Pasir Gintung yang akan dibangun pada awal Oktober. Pemerintah setempat menyiagakan personel Satuan Polisi Pamung Praja menjaga kondusivitas dari pedagang kaki lima. Ahmad Nurizki menambahkan, beberapa tempat seperti pedagang buah juga sudah diberikan peringatan agar mereka tidak bongkar muatan di jam-jam sibuk. Sampai saat ini proses penertiban masih terus berlangsung. Teguran juga sudah diberikan kepada pedagang yang belum merapikan lapak dagangannya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan